Kenapa bisa begitu bang? Itu kan memang katanya memiliki kualitas yang baik Kok abang bisa untuk memisahkan? Salam setubi teman-teman Dimanapun teman-teman berada ya Sukses dan selalu dilancarkan Kali ini saya ingin berbagi sedikit teman-teman tentang Cara Memilih indukan ayam Betina ya Yang mempunyai Yang mempunyai kelebihan Dari bawaan sejak lahir Kedua Ayam Yang sudah besar Itu memiliki Kekurangan atau Cacat dibilang ya Sejak lahir Perlu diketahui teman-teman ya Dalam hal beternak ayam Itu kita sangat luas penjabarannya Sangat luas Kita memandang dari sudut mana kita memandang Nanti bermuarannya akan semua mengejar yang namanya Kualitas dan kuatitas itu sendiri Kualitas itu artinya dalam artian kita berternak sekala kecil Nanti bagaimana ternakan kita secara kecil itu bisa kita menjadi baik dan bertambah banyak Kualitasnya menjaga Kalau sudah itu menjaga nanti ternakan kita bagaimana biar bisa sejajar sama orang-orang lainnya Itu kualitas dan kuatitas itu tidak bisa kita pisahkan Nah kalau memang itu sudah kita pegang Nanti niscaya Ternakan teman-teman pasti akan sukses Lanjut nanti kita pembahasan yang pertama Dalam hal beternak ayam teman-teman nanti kan utamanya pasti memilih indukan Indukan ini ada pejantan dan betina Kriteria Yang ayam betina yang memiliki kelebihan dari bawaan lahir Itu kriterianya seperti apa? Di sini saya cukup mengupas kriteria bawaan lahir Ataukah kelebihan dari bawaan lahir Khusus untuk ayam calon indukan betinanya Pemilihan indukan ayam betina ini Dari prospek yang sangat luas Ada yang memilih dari tulangannya Ada yang memilih dari bodinya Ada yang memilih dari yang lainnya Tetapi saya khususkan di sini Kita bagaimana cara memilih indukan ayam betina itu Itu dari alaminya Kelebihan bawaan dari alaminya Cara melihat indukan ayam seperti itu bagaimana? Cara melihatnya saya mungkin ya dalam perjalanan beternak Yang pernah saya lakukan adalah Dua hal Dua yang pernah saya ketemukan Yang satu belum pernah Makanya di sini nanti kalau ada pertanyaan teman-teman Nanti sebisa mungkin saya jawab Kalaupun tidak bisa Karena saya memang tidak mempunyai Ayam yang pernah saya ternak seperti itu Nanti kalau kita mencobot dari katanya Orang begini katanya orang begitu Saya tidak berani Kelebihan kita Cara melihat kelebihan ayam seperti itu Yang pertama Ayam akan kita ternakkan Kita melihat ciri-ciri ayam seperti itu Pertama Ayam memiliki Seperti yang dimiliki oleh pejantan Ayam pejantannya Dia mempunyai kelebihan di Mungkin dia mempunyai jalur atau apa Nah itu jalur itu bisa dibagi dua Kadang ayam pejantan itu Beberapa Beberapa ya Beberapa Mungkin dia Indukannya Ataukah neneknya Itu dia indukan ayam pejantannya Memiliki jalur Otomatis Dianakan yang keberapa Pasti akan mengikuti Nah biasanya Kalau yang lebih mudah kita temukan Biasanya Jalurnya ada dua ya Seperti ayam pejantan yang lainnya Itu sedikit kelebihannya Ayam Betina Tetapi yang lebih agak sulit kita Menemukannya Bahwa dalam tetasan itu Seandainya Indukannya yang dulu meneraskan dia Nanti indukan itu memiliki Jalur ya Kepada Sama seperti pejantannya Anakannya Kemungkinan besar Akan memiliki itu Di kedua kakinya Tetapi yang paling kita Agak Sulit menemukannya Itu biar Jalurnya ada satu ya Biar jalurnya ada satu Entah di kiri atau di kanan Itu memang agak sulit Kita temukan Apakah semua Kalau indukannya Mempunyai itu Apakah anaknya Mempunyai Seperti Yang abang bilang Barusan Belum tentu Teman-teman Nanti entah Tetasan keberapa itu Kita belum menemukan Nanti setelah Tetasan beberapa Tetasan kebawahnya Nanti pasti ada salah satu Pasti ada salah satu Yang penting indukan itu Tidak Dicampur Baurkan ya Sekarang Pakai pasangan A Lagi satu bulan Pakai pasangan B Tidak Nanti kita Agak dapat-dapat Anakannya Seperti itu Kedua Kedua Ayam yang memiliki Kelebihan alami Dari bawaan lahir Itu kedua Yang saya Tahu Memiliki jeng Ya Nah teman-teman Nanti kalau menemukan Anak ayam Teman-teman Atau Ayam teman-teman Ayam yang Khusus untuk Ternakan Di rumah masing-masing Itu kalau memiliki Jengger Seandainya Yang melahirkan Ayam itu Tidak memiliki Jengger Atau apa Nah Dari beberapa Anakannya itu Ada yang Betina Nanti itu Memiliki Jengger Itu Baik Untuk Kita Ternakan Walaupun Jengernya Tidak Menyerupai Yang kayak Jengger-jengger Ayam Pejantan Walaupun Agak sedikit Kecil dari Jengger Ayam Pejantan Itu Kategori Baik Untuk Kita Ada Kelebihan Dari Bawaan Biasanya Indukan Ayam Yang Melahirkan Anakannya Itu Ini Sangat Paling Jarang Kita Temui Apa Itu Indukan Untuk Ayam Peternak Kita Nanti Kalau Ada Kalau Ada Teman-teman Yang Mempunyai Siapa Tau Ada Nanti Bisa Berkokok Atau Menyerupai Pejantannya Berkukuryuk Walaupun Itu Yang Kukuryuknya Kadang-kadang Kadang-kadang Walaupun Dia Agak Pendek Kukuryuknya Yang Penting Dia Bisa Mendoakan Kepala Untuk Kukuryuknya Itu Baik Untuk Kita Ternakkan Biasanya Dari Ketiga Itu Kalau Kita Tetaskan Anak-anakannya Itu Sangat Baik Dalam Artian Dia Mempunyai Mungkin Kelebihan Ketahanan Dalam Hal Tidak Mudah Jatuh Sakit Ada Pertanyaan Bang Dari Kriteria Keempat Abang Bilang Itu Mana Yang Paling Bagus Ada Yang Mempunyai Jalur Seperti Pejantannya Itu Di Dua Kakinya Dan Ada Yang Mempunyai Jalur Satu Kedua Ada Yang Mempunyai Jengger Keempat Ada Yang Mempunyai Kokokan Berkukuryuk Mana Mana Yang Paling Bagus Kalau Saya Dalam Hal Berterna Ini Nanti Saya Cuma Bisa Mengutarakan Pertama Yang Punya Sifat Kayak Indukannya Bawaan Kayak Indukan Pejantannya Yaitu Mempunyai Jalur Dua Kalau Mempunyai Jalur Satu Belum Pernah Saya Ternak Yang Mempunyai Jengger Baru Ada Itu Ayam Dere Itu Ayam Dere Saya Belum Pernah Baru Dua Telurnya Itu Meliputi Dia Mempunyai Jengger Dan Mempunyai Kelebihan Di Jalurnya Dua Di Kakinya Itu Baru Proses Nanti Kita Lihat Anakannya Apakah Baik Apakah Memang Betul Betul Tahan Terhadap Segala Cuaca Atau Penyakit Nanti Saya Paparkan Kedepan Di Video Kedepan Nah Kalau Ayam Yang Berkukur Yuk Yang Indukan Betinanya Ini Belum Pernah Saya Ternak Belum Pernah Saya Ternak Nanti Kalau Ada Saya Mendengarkan Bahwa Ayam Kukur Yuk Itu Baik Semua Baik Dalam Artian Kita Definisikan Itu Semua Baik Yang Terbaik Tidak Bisa Saya Jawab Tetapi Itu Semua Baik Karena Dalam Pemilihan Itu Sudah Ada Kategorinya Dari Mana Sudut Pandangnya Kita Memandang Yang Bisa Kira-kira Untuk Kelebihan Bawaan Dari Ayam Bertina Kalau Ini Jawabannya Tidak Memuaskan Atau Bagaimana Saya Mohon Maaf Karena Ini Memang Perjalanan Dari Apa Yang Saya Jalanin Nanti Kalau Ada Mencobot Nanti Katanya Katanya Saya Tidak Berani Karena Saya Belum Pernah Mengalami Mempunyai Ayam Yang Sifatnya Bisa Ber Kukuryuk Itu Belum Pernah Terus Masuk Ke Pembahasan Kedua Pembahasan Kedua Ini Saya Rasa Banyak Teman Teman Yang Mengalaminya Bahwa Dalam Suatu Ayam Lahir Itu Ada Dua Versi Teman Teman Itu Terkadang Ada Dadanya Bengkok Dari Bawaan Sejak Lahir Ada Yang Mengalami Apa Namanya Di Perjalanan Dalam Hal Pertumbuhannya Sampai Dadanya Bengkok Saya Tidak Mengupas Bagaimana Mengalami Sampai Dada Bengkok Tidak Mengarah Kesana Tapi Bagaimana Dada Ayam Bengkok Itu Bisa Kita Optimalkan Untuk Dipelihara Dengan Baik Karena Ayam Dada Bengkok Ini Tidak Muklak Dia Harus Jelek Atau Tidak Bagus Tetapi Ayam Dada Bengkok Baik Untuk Kita Ternakan Kalau Tau Kita Gandengannya Yang Pernah Saya Dalam Perjalanan Memelihara Ayam Dada Bengkok Bagai Sendiri Itu Merupakan Keistimewaan Tersendiri Nah Nanti Caranya Bagaimana Caranya Biar Dada Ayam Bengkok Kita Itu Biar Berkualitas Baik Seandainya Teman Teman Ya Seandainya Teman Teman Sudah Mempunyai Ternakan Yang Bagus Yang Baik Banyak Di Rumah Entah Hayam Yang Sudah Jadi Di Umur Satu Tahun Ke Atas Entah Hayam Yang Sudah 8 Bulan Itu Ada Salah Satu Dadanya Bengkok Ada Salah Satu Dadanya Bengkok Kalau Di Saya Dulu Saya Kalau Dada Ayam Bengkok Kalau Saya Pelihara Sampai Besar Itu Biasanya Gandengannya Gandengannya Itu Saya Memakai Bulu Kelabu Bulu Kelabu Atau Kelau Itu Gandengannya Apa Aja Bang Kan Dadah Ayam Bengkok Banyak Bengkok Kiri Atau Bengkok Kanan Bengkok Kedalam Bagi Saya Sama Ya Teman Teman Kalau Ayam Yang Bulu Kelabu Itu Dadah Bengkok Entah Kekiri Entah Kekanan Entah Kedalam Yang Gandengannya Paling Bagus Adalah Bulu Kelabu Dan Kalau Teman Teman Mempunyai Ayam Yang Saya Utarakan Di Depan Kalau Banyak Ayam Teman Teman Di Rumah Kalau Itu Ada Satu Yang Bulu Kelabu Itu Nanti Usahkan Teman Teman Pelihara Di Tempat Yang Lainnya Entah Di Rumah Tetangga Yang Lain Atau Di Rumah Saudara lah Artinya Pisahkan Dia Dari Pada Ayam Yang Ada Di Rumah Kenapa Bisa Begitu Itu Memang Katanya Memiliki Kualitas Yang Baik Kok Abang Bisa Untuk Memisahkan Nah Seperti Yang Saya Utarkan Tadi Kenapa Saya Disuruh Untuk Memisahkannya Perawatan Ayam Ini Memang Kita Khususkan Kalau Kita Nanti Baurkan Sama Yang Teman Teman Punya Nanti Ada Sedikit Kelebihan Dan Kekurangannya Nah Kelebihan Dan Kekurangannya Itu Hawanya Lebih Baik Kita Pelihara Di Tempat Yang Lain Artinya Mengkhusus Dia Lebih Nyaman Di Sana Di rumah Tetangga Atau Yang Tidak Suka Sama Perayaman Atau Bagaimana Tapi Kita Rawat Dengan Baik Di rumah Ginga Dいました D 보이는 D